Di pembahasan yang kemarin itu adalah tentang function Function yang itu tanda-tandanya pakai def Nah sekarang kita ini adalah class Nah classnya yang saya akan bahas itu adalah tentang Multiple inheritance Jadi ada istilah Multiple Inheritance Jadi multiple inheritance ini adalah Memungkinkan satu kelas turunan untuk mewarisi lebih dari satu kelas utama Memwarisi lebih dari satu kelas utama Jadi ada child atau anak dari kelas Kemudian dia bisa memanggil beberapa parent Contohnya seperti ini Saya tulis ini saya kasih tanda Jadi ini ada kelas Ini ada kelas perhitungan Perhitungan satu Kemudian ada def Ini isinya tentang penjumlahan Penjumlahan kemudian self Terus nanti ada input A Kemudian ada input B Tolong tutup Isi dari functionnya itu adalah Return Return A plus B Seperti ini ya Ini kelas perhitungan Jadi kelas ini kumpulan dari Kumpulan dari pangsan Nah permasalahannya adalah Bisa Beberapa kelas gitu ya Nah kemudian Saya membuat sebuah Parent lagi ya Kelas lagi Oke kelas lagi Dengan nama kelas Perhitungan 2 ya Oke perhitungan 2 Kemudian Saya membuat suatu function Itu adalah tentang perkalian Perkalian Inputannya itu adalah A sama B juga Sama sih Ini kasih titik 2 Kalau enggak erat Ini titik 2 juga Nah terus Rumusnya itu adalah Return Ini perkalian A kali B Sudah gitu ya Nah sekarang itu ada Di sini ada child Ya ada Ada kelas child Atau anak dari kelas Jadi ada beberapa kelas Kelas utama Kelas utama Atau parent kelas Nah kemudian ada Anak child kelas Nah saya kasih nama Di sini Kelas Kelas Child Kelas anak gitu ya Nah Kelas anak ini Bisa mengakses Kelas Perhitungan 1 Dan bisa mengakses Kelas perhitungan 2 Jadi kita harus Tuliskan di sini ya Perhitungan Satu Dan dia bisa mengakses Perhitungan 2 Oke dan perhitungan 2 Titik 2 Kemudian isinya Isinya ini buat sendiri Tentang Yang belum pembagian Oke Pembagian Nah pembagian itu Sama di sini Self Kemudian yang dikirim adalah A dan B Nilai ya Titik 2 Kemudian Rumusnya Return A dibagi Dengan B Ya A dibagi dengan B Oke Nah Oke kayak gitu ya Jadi kalau kita Klik run Oke kita klik run Oke klik run Gak ada error ya Gak ada error Berarti kita punya Ini ya Kelas Kelas itu kumpulan Dari Fungser Nah Ada kelas utama Kelas anak Kelas anak Biasanya dia mengadopsi Siapa sih orang tuanya Gitu deh Parent Nah ini contoh parentnya Itu ada 2 Ini ayahnya Ini ibunya Pokoknya gitu deh Ayahnya sama ibunya Yang ini namanya adalah Multiple Inheritance Kalau Inheritance aja Mungkin bisa satu aja Tapi kalau multiple Berarti oh dia bisa Dua kali Perhitungan parent Ya Itu Nah Kemudian Pemanggilan kelas Oke Pemanggilan kelas Contohnya adalah Ini ada Sorry Namanya Child Oke Pemanggilan kelas Seperti ini Job Nah Terus Kita bisa mengakses Mengakses Tiga-tiganya Baik punya parent Punyanya parent 2 Punyanya Child Itu bisa Melalui kelas Child saja Jadi punya Cukup Cukup memakai Yang child saja Nah Jadi kalau kita Tuliskan rungusnya Ya Print Ini pakai Apa Inisial Atau nama lainnya Child yang satu Kelas yang child Itu pakai Kode C Berarti kita pakai Kode C Di sini Ternyata di C Di sini Kita bisa mengakses Penjumlahan ini Ya Kita bisa mengakses Penjumlahan ini Saya Kirimkan Umpamanya adalah 25 Sama 35 Oke Nah Kemudian Oke Coba kita klik run Nah Kita klik run Nah Hasilnya seperti ini 60 Penjumlahan 25 Sama 35 Dengan mengambil Pemisahan rumus Di Kelas Perhitungan 1 Ya Nah Kalau kita Karena disini Sudah bisa mengakses Dua-duanya Child ini Baik perhitungan 1 Sama perhitungan 2 Berarti kita bisa mengakses juga Saya tulis Print Kemudian Saya tulis disini C Titik Saya mau mengakses Perkalian Oke Perkaliannya Saya akses Oke Akses Kemudian Mau ngapain Gitu ya Ya Saya mau kirim 25 Sama 25 Ya 25 Sama 25 Jadi kalau kita run Kita dapatkan Bisa mengalihkan Berapa 25 kali 25 Gitu ya 25 kali 25 Oke Atau Kalau ini saya tulis ya Saya tambahkan disini 25 Plus 35 Sama dengan Kemudian kita kesi koma ya Nah Dia akan muncul tulisan ini Hanya untuk output aja Nah Kemudian yang ini kita tuliskan 25 Kali 25 Sama dengan Sama dengan Sama dengan Rumus perkalian Menggunakan Punyanya Kelas Perhitungan 2 Ya Kalau kita klik run Nah Hasilnya Kayak gini Nah Kalau kita menggunakan Punyanya sendiri Sudah pasti bisa Punyanya sendiri Itu yang Punyanya cel Itu Functionnya sendiri Sudah pasti bisa Nah Contoh Kalau fungsinya sendiri Tinggal kita tulis Print Kemudian Kemudian Kita mau ngapain Pembagian C Pembagian Ya C Pembagian Kemudian yang dibagi Bumanya 9 Sama 3 Saya tulis Disini 9 Dibagi Dengan 3 Sama dengan Kemudian ada Kutip Komah Kita gabungkan Hasilnya 3 Nah Ini Maksud dari Multiple Inherent Tense Multiple Inherent Tense Itu Maksudnya Adalah Apa Satu Kelas turunan Seperti Child ini Bisa Mengakses Fungsi-fungsi Yang ada Di perhitungan Satu Atau Di parent Satu Dan juga Di parent Dua Mengakses Kelas ini Bisa Dan Mengakses Sepertinya Kelas ini Juga Bisa Oke Beg Itu Maksud dari Multiple Inherent Tense Oke Terus Berikutnya Adalah Tentang Polymorphism Ya Polymorphism Polymorphism Oke Ya Yang kita Bawas ini Adalah Pemograman Berorientasi Objek Pemograman Orientasi Objek Itu Adalah Pemograman Dimana Membagi Coding-coding Menjadi Satu Objek-objek Ya Contoh Simpelnya Adalah Ada Rumus-rumus Kasus Tentang Pemograman Kemudian Dipisa-bisa Menjadi Beberapa Objek Itu ya Nah Oke Kemudian Polymorphism Polymorphism Ini adalah Kemampuan Untuk Mengambil Bentuk Yang berbeda Ya Bentuk Yang berbeda Itu Maksudnya Adalah Ini Seandainya Ada nama Yang sama Oke Ada nama Yang sama Atau kita Buat Sendiri Ya Contohnya Adalah Kita Buat Kelas Buat Kelas Apa ya Kelas Yang berbeda Jual Kelas Tentang Jual Kelas Jual Kemudian Kita Isi Rumus Def Atau Function Kita Rumus Function Nya Ada Dual Function Nya Ada Dua Nah Terus Satu Ini Sekedar Keterangan Aja Oke Keterangan Ini Function Keterangan Aja Oke Keterangan Kalau Keterangan Kita Kita Memberi Nilai Awal Itu Pakai Init Ya Init Init Seperti Init Kemudian Ada Scores Dua Kali Kemudian Ini Sebagai Tanda Pengiriman Variable Nya Adalah Apa Yang Kita Isi Barang Sama Jumlah Jumlah Sama Harga Saya Tulis Saja Jumlah Sama Harga Jumlah Sama Harga Ya Oke Sudah Terus Saya Tuliskan Nilainya Nilainya Jumlah Oke Itu Diambil Dari 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 Jumlah Kemudian Nilai Yang Nanti Akan Dipakai Di Dalam Kelas Ini Self Kemudian Harga Diambil Dari Harga Yang Dikirim Nilai Yang Dikirim Ya Kayak Gitu Terus Selanjutnya Tentang Rumus Total Kita Kasih Nama Total Ya Total Kemudian Saya Kasih Self Self Itu Maksudnya Adalah Kita Bisa Mengakses Mengakses Ini Ya Mengakses Dua-duanya Ya Mengakses Dua-duanya Nah Oke Akses Dua-duanya Jadi Bisa Kita Tuliskan Alpomanya Saya Tulis Print Buy Ini Total Bayar Itu Adalah Self Self Jumlah Self Jumlah Pakai Titik Kemudian Dikali Dengan Self Titik Arga Ya Gitu Nah Terus Kita Lihat Lagi Ini Kelas Pertama Jual Yang Pertama Nah Kemudian Saya Mempunyai Ternyata Ada Barang Yang Berbeda Barang Yang Khusus Barang Khusus Ini Barang Barang Satu Barang Satu Kemudian Ternyata Ada Barang Lagi Yang Ternyata Rumusnya Berbeda Rumusnya Berbeda Saya Copy Paste Rumusnya Berbeda Jadi Ini Ada Barang Dua Nah Rumusnya Mungkin Jumlah Kali Harga Kemudian Kita Kurangi Kurangi Berapa Ya Pokoknya Ini Asal Saya Kurangi 2000 Ternyata Ada Perbedaan Oke Ada Perbedaan Karena Harganya Lebih Barang Lebih Lama Kualitas Nomor Dua Nah Oke Jadi Kita Mempunyai Dua Rumus Yang Berbeda Nah Dua Rumus Yang Berbeda Kemudian Kita Coba Klik Run Oke Nggak Ada Yang Error Nah Sekarang Kita Coba Akses Dari Jual Barang Satu Sama Jual Barang Dua Nah Akses Nya Gimana Akses Yang Pertama Adalah Kita Membuat Inisial Dari Masing Masing Kelas Saya Ada Barang Satu Saya Kasih Nama Barang Satu Itu Diambil Dari Diambil Dari Nama Kelas Yang Ini Oke Nama Kelas Yang Disini Nilai Kirimannya Ada Dua Berarti Kita Harus Isi Dua Contohnya Saya Ada Ini Lima Kemudian Koma Harga Barang Yang Maksudnya Rp10.000 Oke Rp10.000 Nah Kemudian Ada lagi Jual Dengan Barang Yang Kedua Pakai Rumus Barang Yang Kedua Ya Panggil Yang Mana Panggil Yang Kelas Nomor Dua Ya Panggil Kelas Yang Nomor Dua Belinya Berapa Sama Lima Sama Rp10.000 Sama Kita Pemanggilan Rumusnya Ini Rumus Jual Barang Satu Sama Jual Barang Nah Kemudian Bisa Kita Cek Karena Disini Namanya Sama Total Disini Juga Total Nah Kita Bisa Memanggil 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 Ini For Penjualan Penjualan In Dalam Kurung Dalam Kurung Adalah Barang Satu Barang Satu Komah Barang Dua Kemudian Titik Dua Nah Isinya Adalah Perulangan Barang Satu Sama Barang Dua Kemudian Kita Tulis Penjualan Titik Kita Mau Ngapain Kita Mau Ngitung Total Ya Total Oke Berarti Kalau Total Kita Tulis Total Total Kita Akan Mengitung Total Nah Ini Biar Berbeda Saya Tuliskan Bayar Barang Barang Satu Atau Nanti Aja Bulan Nah Oke Nah Kita Klik 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 Nah Lihat Perbedaannya Dari Dua Rumus Yang Sebenarnya Penjualannya Sama Tapi Dengan Harga Yang Berbeda Yang Pertama Adalah Barang Satu Itu Kalau Dibayarnya Dengan Nilai 5 dan 10 Ribu Itu Bayarnya 50 Ribu Tapi Bayar Yang Kedua Dengan Beli Sama Dengan Harga Yang Sama Bayarnya 48 Ribu Jadi Ini Yang Namanya Adalah Polimorfism Polimorfism Dimana Polimorfism Adalah Kita Memanggil Memanggil Dengan Total Yang Sama Disini Coding Nya Sama Namanya Sama Kemudian Pemanggilannya Sama Kita Pakai For Aja Kayak Gitu Ya Oke Seperti Itu Kalau Mau Kita Tulis Kita Tulis Print Print Dalam Kurung Dalam Kurung Ini Oke Dengan Kurung Barang Tipe A Sama Dengan Kemudian Kita Kasih Koma Penjualan 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 Yang Satu Dia Akan Memanggil Penjualan Disini Jadinya Oke Oke Baik Gitu Aja Dengan Barang Yang Berbeda Oke Ini Saya Hapus Jadi Konsepnya Seperti Itu Oke Itu Namanya Polymorphism Oke Terus Berikutnya Adalah Kita Akan Mencoba Mencoba Polymorphism Ya Polymorphism Tapi Dengan Digabung Dengan Inherent Tense Polymorphism Tapi Digabung Dengan Inherent Tense Saya Tuliskan Disini Polymorphism 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 Ya Kita Gabung Dengan Inherent Intense Oke Nah Kita Coba Ya Kita Coba Tentang Pemograman Apa ya Karyawan Pemograman Tentang Karyawan Oke Saya Kelas 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 Karyawan Kelas Karyawan Kelas Karyawan Disini Ada Def Def Satu Saja Def Perusahaan Oke Def Perusahaan Kemudian Saya Masukkan Sell Kemudian Disini Saya Print Oleh Tidak Tidak Dua Oke Saya Print Dalam Kurung Saya Tuliskan PT PT Maju Muntur Terus Kita Membuat Standar Standar Gaji Standar Gaji Sel Ini Kita Tes Tes Dulu Aje Standar Gaji Kita Print Nanti Isinya Bisa Kita Ganti Print Standar Gaji Adalah Satu Disini Gaji Sama Dengan UMK Gitu Aje Nah Terus Ternyata Kita Ada Kelas Yang Lain Ada Kelas Yang Lain Yaitu Kelas Pertama Adalah Kelas Manager Oke Manager Kelas Manager Kelas Manager Itu Juga Mengikut Pada Karyawan Karena Dia Termasuk Juga Karyawan Suatu PT Oke PT Nah Saya Juga Nanti Buat Juga Kelas Namanya Apa Ya Selain Manager Supervisor Supervisor Mengacu Juga Dengan Dia Termasuk Juga Karyawan Ya D2 Oke Nah Terus Disini Ternyata Ada Perbedaan Dep Gaji Dep Gaji Kemudian Saya tuliskan Disini Sell Kemudian Saya Enter Oke Terus Kemudian Ini Saya Tes Dulu Print Oke Print Ini Ternyata Adalah Gaji Sama Dengan Double Web Omk Kemudian Di Supervisor Itu Juga Kita Tes Dulu Di Supervisor Itu UMK Plus UMK Plus Tunjangan Ini Ini Hanya Satu Satu Saja Nanti Bisa Kita Setting Disini Input Apa Aja Tapi Kita Tes Dulu Nah Oke Jadi Gimana Letak Polymorphism Ya Kita Run Sakses Tetap Polymorphism Ada Perbedaan Disini Di Setiap Karyawan Itu Ada Gaji Tapi Ternyata Berbeda Untuk Cara Menghitung Ya Ada Menghitung Yang Berbeda Karyawan Biasa Dia Cukup Langsung UMK Kemudian Kalau Dia Tingkat Manager Ternyata Gajinya Ada Double UMK Supervisor UMK Plus Tunjangan Jadikan Beda Menghitung Ini Ilustrasinya Pake Green Biasa Nah Kemudian Oke Kemudian Saya akan Membuat Sebuah Sebuah Pemanggilan Untuk Yang Kelas Karyawan Ya Ini Saya Oke Ini Karyawan Ini Saya singkat Sebagai Karyawan Itu B Member Member Tulis Member Member Itu Adalah Karyawan Perubah Orang Tutup Member Itu Karyawan Jadi Kalau Kita Panggil Dulu Kita Panggil Member Titik 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 Perusahaan Kita Titik Perusahaan Disini Perusahaan Perubahan Tutup Kita Klik Run Member Salah Tulis Member PT Maju Untuk Jadi Ini Jelas Pasti Bisa Karena Dia Mengakses Rumusnya Sendiri Rumusnya Sendiri Perusahaan Tapi Walaupun Begitu Kalau Kita Pakai Member Karyawan Kemudian Disini Adalah Member Member Dua Member Dua Itu Sebagai Manager Manager Dua Ini Saya Tulis Saya Tulis Ini Adalah Untuk Manager Ya Tulis Untuk Manager Berbuka Kurang Tutup Kemudian Saya Tulis Member Dua Titik Perusahaan Ya Perusahaan Ya Bisa Nah Ini Kalau Kita Akes Nah Bisa Juga Ya Manager Juga Termasuk Bagian Dari PT Sama Juga Karena Disini Karena Disini Supervisor Itu Juga Bagian Dari Karyawan Oke Saya Tuliskan Sebagai Member Tiga Itu Dia Juga Sebagai Anggota Karyawan Juga Nah Ini Supervisor Ini Member Tiga Itu Inisial Dari Supervisor Terus Saya Panggil Member Member Tiga Oke Titik Perusahaan Oke Titik Perusahaan Jadi Kalau Kita Klik Run Member Double Dot Oke Saya Klik Run Nah Jadi Tiga Tiga Tidikanya Bisa Akses Punyanya Data Induk PT Karyawan Bank Manager Sama Supervisor Itu Satusnya Satusnya Adalah Karyawan PT Maju Oke Kayak gitu Ya Nah Bagaimana Kalau kita Mengakses Mengakses Dengan Yang Beda Beda Ini Mengakses Gaji Masing Masing Iya Gaji Masing Masing Jadi Kalau Ini Saya Tulis Member Titik Gaji Kita Akses Nah Hasilnya Adalah Gaji WMK Ini Dengan Status Karyawan Nah Kemudian Dengan Pemanggilan Gaji Yang Sama Tapi Dengan Milik Manager Ini Saya Tulis Dua Namanya Dari Nama Manager Itu Saya Buat Member Dua Kita Klik Run Ternyata Hasilnya Berbeda Rumusnya Yaitu Gaji Sama Dengan Double WMK Kemudian Saya Pakai Lagi Dengan Pemanggilan Gaji Juga Tapi Ternyata Gajinya Gaji Tiga Itu Adalah Supervisor Ya Supervisor Yang Ada Disini Nah Kalau Kita Klik Run Ternyata Gajinya Juga Berbeda Ya WMK Plus Ternyata Jadi Saya Buat Ilustrasi Nanti Ini Bisa Diganti Ganti Bisa Dikasih Nilai Kiriman Nilai Kiriman Nilai Kirimannya Kayak Mana Bisa Kita Atur Ya Pakai Ini Dulu Nah Yang Jelas Intinya Adalah Polimofism Dengan Inheritensia Kurang Lebih Kayak Gitu Rumusnya Namanya Sama Tapi Hasilnya Berbeda Kita Aturnya Dimana Kita Aturnya Di Masing Masing Kelas Kan Kita Memungkinkan Membuat Seperti Ini Di Dalam Kasus Perusaha Nah Jadi Seperti Itu Oke Terus Kemudian Terakhir Materi Tentang Abstraction 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 Itu Adalah Kode Pemrograman Dimana Anda Yang Cukup Disembunyikan Bagian Detailnya Terutama Di bagian Indikasi Indikasi Dari Masing Masing Variable Masing Variable Nah Kalau Di Python Itu Dikenal Ya Dikenal Ada Suatu Library Library Namanya Adalah ABC Ya Contoh Saya tulis ABC Kemudian Import ABC Coma Abstract 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 Metode Abstract Metode Abstract Metode Ya Oke Gitu Jadi di Pattern Itu Ada Istilah Abstraction Caranya Membuat Dengan Mengimport Library Library IPC Nah Maksudnya Gimana Nah Maksudnya Begini Oke Kita Membuat Sebuah Kelas Saya Contohkan Pake Persegi Panjang Oke Persegi Panjang Ini Gak Pake Gak Gak Pake Spasi Nah Kemudian Saya Akan Ini Saya Tulis Dulu Gini Aja Sebuah Kelas Kemudian Disini Ada Panjang Sama Dengan Nol Kemudian Ada Lebar Sama Dengan Nol Kemudian Kita Mencoba Membuat Sebuah Rumus Membuat Rumus Tentang Luas Mengitung Luas Dengan Ini Ada Nilai Parameter Terus Rumus Siapa Rumus Adalah Return Sel Panjang Sel Panjang Dikali Dengan Sel Lebar Sel Panjang Kali Sel Lebar Tapi Dipake Ditik Ya Pake Ditik Ini Rumus Dari Ini Persegi Panjang Panjang Kali Lebar Nah Kemudian Ada Rumus Keliling Kita Ilustrasikan Buat Dua Sel Kemudian Ditek Dua Oke Terus Return Dua Dikali Dikali Dengan Sel Titik Panjang Kemudian Plus Sel Titik Lebar Oke Kayak Gini Nah Ini Contoh Satu Dulu Jadi Yang Jadi Permasalahannya Itu Adalah Dalam Suatu Kelas Itu Biasanya Kalau Kita Pakai Seperti Ini Itu Biasanya Harus Ada Inisial Nilai Parameter Nah Nilai Parameter Itu Berarti Kita Harus Buatkan Oke Kita Harus Buatkan Jadi Kita Buatkan Parent Untuk Pengenalan Abstract Jadi Kita Tulis Sini Kelas Kita Kasih Nama Bangun Datar Oke Bangun Datar Kemudian Yang Perlu Kita Ketahui Ini Harus Kita Tulis ABC Abstract Dari Python Kita Tulis ABC Kemudian Kita Pakai H Ya Pakai H H H H Adalah Ini Abstract Metode Oke Abstract Metode Nah Terus Isinya Apa Isinya Adalah Def Isinya Adalah Def Mana Yang Mau Kita Pake Luas Def Luas Oke Def Luas Sini Kita Isi Self Ya Kita Isi Self Titip 2 Isinya Enggak Perlu Kita Isi Kita Kosong Inisial Ya Gitu Dia Self Oke Jadi Inisialnya Ini Mana Inisialnya Inisialnya Enggak Ada Kita Ngikut Di ABC Ini Nah Terus Disini Kita Untuk Bagian Chat Persegi Pajang Kita Harus Tuliskan Nama Dari Nama Dari Parent Ini Kita Masukkan Oke Ya Kayak gitu Dia Nama Parent Jadi Kalau kita Klik Radul Tes Oke Kalau Tes Gak Ada Error Itu Kan Ya Kita Gak Ada Error Jadi Kayak Mana Kita Memanggil Manggilnya Kita Manggilnya Adalah Kita Tuliskan Disini Kita Coba Manfaatkan Ini Ya Kita Akan Memanggil Nama Yang Bagian Persegi Panjang Yang Kita Pakai Yang Ini Oke Persegi Panjang Kita Tuliskan Disini Kita Kasih Inisialnya Persegi Panjang Anggap Baca Persegi Panjang Kotak 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 Kita Tulis A Sama Dengan Persegi Panjang Turut 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 Disini Kita Tulis Ada Panjang Kita Isi Disini Angka 10 Kemudian Lebar Disini Kita Isi 5 5 jam Nanti Kita Akan Mengakses Salah Satu Dari Sini Nah Terus Selanjutnya Kita Coba Print Luas Persegi Panjang D2 Nah Apa Hasilnya Adalah Kita Cukup Panggil Dari A Ini Kemudian Kita Titik Kita Panggil Luas Oke Kita Panggil Luas Disini Oke Luas Dan Disini Juga Ada Luas Ini Luas Nah Kemudian Di Luas Disini Di Luas Ini Mana Pengirimannya Pengirimannya Ini Ikut Kosong Tapi Ini Kita Langsung Panggil A Ya Ini Abstraknya Disini A A Panjang Dimana A Sebenarnya Kan Gak Ada Di Luas Ini Gak Ada Tapi Tiba Tiba Anggap Baca Disini Sudah Ada Di Abstrak Ya Di Abstrak Kita Coba Klik Kran Nah Hasilnya Langsung Ketemui Ya 50 Padahal Dia Untuk Menghitung Luas Ini Kita Gak Ada Pengiriman Nilai Gak Ada Pengiriman Nilai Jadi Ini Termasuk Bagian Dari Abstrak Ya Abstrak Jadi Abstrak Itu Maksudnya Adalah Dimana Ada Beberapa Seperti Inisial Atau Inisial Dari Kita Hapus Kita Hapus Oke Nah Kalau Kita Mau Pakai Yang Lain Yang Lain Bisa Juga Yang Satunya Adalah Tentang Keliling Keliling Kita Kasih Dulu Juga Disini Ya Dev Keliling Disini Oke Ini Saya Copy Paste Saya Copy Paste Kemudian Ini Kita Kosongin Kita Ngikut RPC Abstrak Ini Harus Kita Run Lagi Oke Ini Run Lagi Baru Kita Bisa Akses Di Bawah Ini Saya Copy Paste Ya Kita Paste Untuk Untuk Apa tadi Keliling Oke Keliling Persegi Panjang Oke Kemudian Yang Kita Panggil Ini Adalah Keliling Oke Nah Dengan Nilai Yang Sama Disini Dia Abstrak Disini Jadi Inisial Dari Panjang Lebarnya Gak Ada Tapi Langsung Dia Langsung Kedetek A Panjang Kedetek Disini Saya Panjang Disini Lebar Disini Yang 5 Dia Langsung Kedetek Kedetek Jadi Kalau Kita Klik Run Oke Ketemu Keliling Persegi Panjang Sama Dengan 3 Berdasarkan 2 X 10 Ditambah 5 2 X 10 Tambah 5 30 Luasnya 10 X 5 Nah Ini Namanya Abstrak Oke Abstrak Nah Kalau Kita Mau Buat Kalau Kita Mau Buat Rumus Yang Lain Kelas Yang Lain Teorinya Sama Kalau Kalau Kita Buat Rumus Lingkaran Rumus Teorinya Sama Jadi Intinya Adalah Sama Yang Lain Saya Copy Paste Saja Nah Rumus Yang Lain Jadi Tinggal Ini Nama Bumanya Tentang Lingkaran Kita Harus Mengacu Di Parent Yang Paling Atas Sebagai Abstrak Bangun Datar Kemudian Luasnya Ini Arus Sama Sudah Kedeteksi Di Sini Kemudian Abstrak Metod Ya Ini Abstrak Metod Kemudian Ini Juga Abstrak Metod Yang Keliling Kita Langsung Deteksi Dengan Abstrak Metod Terus Tinggal Rumus Ini Diganti Rumus Itu Jari 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 Saya Tulis Jari 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 Nilai Awalnya 0 Oke Luas Jari 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 Rumus Nya PR Kuadrat PR Kuadrat P 3,14 Oke Kali Dengan R R Jari Jari Jadi Kemudian Kali Lagi Dengan 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 Ya Dengan Keliling Kalau Keliling Lingkaran 2 PR Kuadrat 2 P Kali R 2 P Kali 3 2 P Pi 3 3 14 Kali R Nya Siapa R Nya Ini harus kita Kalau ada perubahan Ini harus kita Klik Run Ulang Nah Kalau Memanggilnya Gimana Memanggilnya Teorinya Sama Jadi Kalau Disini Persegi Panjang Berarti Kita harus Panggilnya Disini B Namanya Adalah Lingkaran Oke Namanya Lingkaran Berubah Tutup Terus Kita Buat Sendiri Lumus Ya Lumus Yang Diputukan Adalah Jari Jari Saya Tulis B Jari Sama Dengan Komonya Berapa 10 Oke 10 Kayak Gitu Dia Cuma Satu Ini Tinggal Kita Copy Pest Kita Masukkan Kemudian Luas Ini Lingkaran Terus Ini Juga Keliling Lingkaran Oke Sudah Sama Luas Sama Keliling Oke Coba Kita Tes Nah Itu Hasilnya Di 50 Sama 30 Luas Lingkarannya Sebentar Kenapa Hasilnya Sama Ya Self Jari 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 Kali 3 Komah 14 Harusnya Tidak Sama Berarti Dia Memanggil Luas Yang Ada Disini Kenapa Disini Keluarnya Sama Karena Kita Pakai Rumus Yang Sama Sih Pakai A Harusnya Pakai Yang B Untuk Keliling Untuk Lingkaran Ini Harusnya Untuk Yang Lingkaran Ya Bukan Kalau A Jadi Rumusnya Pakai Yang Sama Kita Klik Rat Nah Jadinya Bidai Oke Baik Jadi Ini Namanya Abstract Abstraction Tanpa Kita Membuat Inisial Dia Langsung Kedetek Di Di Kelas Ya Pakai Abstract Untuk Dipyaten Itu Namanya Import ABC Ya Pakai ABC Seperti Itu Terima Terima kasih.